Sampai lagi di Sapa Indonesia pagi, saat ini kita masih berbicara dengan Bang Martin Lukas Manjuntak dan juga Bang Reza Indragiri yang sudah tersambung juga bersama kami melalui daring. Bang Reza, mungkin Anda bisa juga bagi insight terkait dengan apa yang disebut sebagai trauma di sini. Ada sedikit membingungkan kalau kita menyaksikan secara awam gitu Bang Reza, ada trauma yang berat yang diakui oleh kuasa hukum atau pengacara dari Ibu PC yang dialami oleh Ibu PC dan ini membuatnya hingga menceritakannya kembali dalam persidangan sampai menangis, ini menjadi trauma yang begitu berat sampai mengganggu. Kita tahu di awal-awal kasus ini terungkap Ibu PC bahkan tidak bisa meninggalkan rumah masih dengan trauma yang sangat berat gitu. Sementara ada beberapa pertemuan yang masih terjadi pasca dari apa yang dia sebutkan sebagai peristiwa, ya tadi ditegaskan pemerkosaan bukan pelecehan seksual, tapi sampai ke pemerkosaan dan ini yang membingungkan gitu Bang Reza. Nah analisa Anda sendiri bagaimana, traumanya sangat berat tapi masih bisa bertemu dan lain-lain, adakah yang tidak masuk akal di sini atau memang ini bisa terjadi? Perkosaan miscaya memunculkan efek guncangan kejiwaan yang luar biasa, kita sebut sebagai trauma. Bahkan sebagian ilmuwan mengatakan ini bukan trauma sembarang trauma, ini trauma di atas trauma. Karena itulah kemudian mereka menggunakan istilah spesifik yaitu rape trauma syndrome untuk menunjukkan bahwa ini trauma yang berbeda dibandingkan dengan trauma yang diakibat oleh peristiwa-peristiwa lainnya. Nah sekarang mari kita coba pahami tahap demi tahap proses pemulihan korban perkosaan dari traumanya. Tahap yang pertama adalah bagaimana korban memulihkan atau menghilangkan, mengatasi, mengendalikan rasa takutnya yang luar biasa mendalam, itu tahap pertama. Kalau dia berhasil melalui tahap pertama, dia akan masuk ke tahap kedua, yaitu bagaimana dia bisa membangun kembali, mengutuhkan kembali, mengais-ngais kembali ingatan-ingatan dia tentang peristiwa buruk tersebut. Proses mengais ingatan ini sangat penting karena di tahap kedua ini kemungkinan korban memilih jalur hukum. Dan di dalam proses hukum sangat penting ingatan disampaikan kepada operasasi peringatan hukum. Kalau tahap kedua ini juga bisa dilalui dengan baik, maka barulah masuk ke tahap ketiga. Istilahnya adalah reconnecting to others. Yang terjemahkan sebagai membangun kembali pola relasi sosial dengan orang lain. Nah bagi korban perkosaan, kita bisa pahamilah, pasti pihak atau lingkungan sosial yang ingin dia bangun kembali relasinya adalah dengan pihak-pihak yang dia percaya. Pihak-pihak yang dia yakini akan bisa memberikan pertolongan atau perlindungan bagi dirinya. Tidak mungkin ada korban perkosaan yang memilih untuk memulihkan relasi sosial dengan orang yang sudah melakukan kejahatan seksual terhadap dirinya. Di luar nalar kalau ada orang seperti itu. Nah sekarang mari kita bandingkan, konon berdasarkan keterangan sejumlah saksi, sesaat setelah dijahati secara seksual, ternyata PCI ini justru mencari orang yang dia sebut sudah melakukan perkosaan terhadap dirinya. Kalaulah kita anggap itu betul-betul terjadi, maka pertanyaan besarnya, apakah ini penanda bahwa dalam hitungan menit seorang korban perkosaan sudah langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu memulihkan relasi sosial. Relasi sosial yang notabene dilakukan dengan orang yang baru saja disebut-sebut melakukan perkosaan terhadap dirinya. Sekali lagi, apa boleh buat? Tindak tanduk sedemikian rupa melipat gandakan keraguan-raguan saya akan klaim Putri Candrawati bahwa dia sudah mengalami perkosaan yang dilakukan oleh Mendiang Brigadir Yosua. Dengan apa yang tadi Anda gambarkan, memang kita saja bisa membayangkan pasti tidak ingin bertemu, mungkin tidak ingin melihatnya lagi sama sekali. Nah ini yang tadi saya sebutkan sebagai, itu pasti terasa janggal. Tapi apakah kalau secara, ya kita tidak tahu ya dalam proses kepolisian bahwa kejanggalan ini ada artinya tidak mengingat ya hanya bertemu, bukan sebuah peristiwa yang yang akhirnya ada kejadian apa gitu, ataukah ini memang ini pun bisa menjadi sebuah bukti psikologis kah, atau bagaimana Bang Reza, khususnya di mata hukum gitu, dengan adanya kejanggalan yang tadi Anda sebutkan? Pada dasarnya bisa tanda petik kita maklum, bahwa setiap sakitat melalui kejadian apalagi kejadian yang berlaku, itu pasti pasti akan ada kejadian tapi menurutkan kejadian situasi di pojok sebuah, dan mereka sudah diadakan untuk majelis menerus kebohongan karena susah nanti maka atau berat anggap bersuka jadi jadi harapannya majelis hakim akan terenyuh kemudian memberikan periksa kemudian berdakwa daikan terdakwa menyangkal kalau ini saya saya berkeliling kemang dengan ajudan dengan membawa pistol ada pejar ada juga seorang perempuan di bangka dan lain-lain hal ini tidak diakui oleh Ibu PC dan ini kembali lagi Bang Martin memunculkan jadi sebenarnya siapa yang mengatakan yang sebenar-benarnya begitu adanya keengganan untuk mengakui beberapa hal yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan peristiwa penembakan itu sendiri itu Anda tanggapnya bagaimana Bang Martin? ya kalau ditanya apakah ada hubungannya ya dengan si cantik-cantik yang disergap oleh mereka di jalan bangka ya dengan menggunakan senapan naras panjang dan nangis keluar rumah secantik-cantik itu memang ini tidak ada hubungannya dengan 340 ataupun peristiwa pembunuh berencana tapi kalau ini bisa dieksplorasi ya dan digali dan diakui oleh PC ya sebenarnya ini bisa menerangkan terkait motif kalau kita kaitkan dengan penyangkalan yang dilakukan oleh PC saya pikir ya itu wajar ya kenapa? kalau dia tidak menyangkalkan konsekuensinya berarti dia harus menjelaskan apa yang terjadi pada saat bulan Juni di jalan bangka tersebut dan kenapa kok suaminya bisa sampai ditemui oleh perempuan yang bukan muhrim gitu ya di dalam rumah nah karena dia menghindari pertanyaan itulah akhirnya tidak dijawab ataupun disangkal nah namun yang menarik Bung Timoti bahwa kalau kita lihat dari latar belakang memang kan bukan suatu hal yang wow gitu ya ketika kita melihat ada tidak persesuaian antara keterangan Eliezer dengan Putri bahkan penyangkalan nah namun yang menarik pada saat sidang kemarin dan ada foto yang diduga kakinya Verdi Sambo nah mereka ini memang kalau mau jujur ataupun ditanya oleh Jaksa kalau pertanyaan kalau pertanyaan ya kalau pertanyaan jujur itu mungkin mereka hanya bisa jujur ketika penasehat hukum yang bertanya nah bagaimana cara memastikan agar mereka jujur harus ada alat bukti yang lain ya makanya kalau kita mau mengekspos dan mengeksplorasi secara detail ya mengenai peristiwa di Jalan Bangka kita membutuhkan ya dukungan data dari kamera CCTV di sekitar Jalan Bangka traffic light sehingga ketika dibaparkan depan persidangan dan benar memang ada dokumentasi melalui visualisasi yang menunjukkan bahwa mereka ada di Jalan Bangka mereka tidak bisa berkelit lagi gitu loh dan saya sangat yakin dengan Eliezer dalam hal ini kenapa karena apa yang dia sampaikan mengenai bantahan itu masuk akal ya dan cara menyampaikannya pun menurut saya statis tanpa ada ketakutan maupun keraguan jadi sehingga dalam hal ini ketika di adu ya apa namanya kesaksiannya saya lebih mempercayai Eliezer jadi Anda tidak melihat ke saya apa ya istilahnya ya seperti kalau Eliezer kan kita lihat seperti lepas gitu ya dalam memberikan keterangan gitu ya ini Anda tidak lihat pada saat Biputri secara khususnya memberikan keterangan tidak 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 sama begitu ya kalau Putri itu terstruktur dan sistematis tapi terhadap suatu konsep yang sudah dia pikirkan sebelumnya kalau Richard Eliezer terstruktur terstruktur sistematis dan berani namun ya berdasarkan apa yang dia alami dan dia lihat dan dia dengar sendiri jadi beda Bung Timothy ketika implementasinya seperti contoh Putri pada saat menjelaskan ataupun menyampaikan kesaksian itu banyak jeda interval dan banyak prolog-prolog yang diulang-ulang yang sengaja dia setting agar apa namanya otak kanan itu bisa memikirkan jawaban gitu loh untuk menjawab pertanyaan itu beri waktu ya menurut saya ini ya cara-cara jadul lah dan gampang ketebak saya yakin pasti Bang Reza Indagiri sebenarnya dalam hatinya udah punya analisis dan hasil yang sebenarnya secara menitil cuman di Kompas TV Sapa Pagi ini ya mungkin waktunya terlalu singkat walau untuk menjabarkan itu semua nah terakhir nih dari saya mengenai kekerasan seksual ataupun perkosaan saya selama berkarir sebagai advokat ya sudah banyak bela klien bahkan ditahui ini aja kita ada bela anak autis yang jadi korban merkosaan tetangganya sendiri ada juga profesional dan juga ada anak di bawah umur semua satu ya Bung Timoti kalau kasusnya mau jalan harus ada visum kalau gak ada visum gak bisa jalan dan saya lihat ya mengenai tadi yang disampaikan oleh Bang Reza mengenai depresi memang itu mutlak ya bahkan salah satu korban yang seorang profesional di bidang perkantoran ini dia mengatakan ke saya boro-boro berbicara Bang gue liat mukanya aja lewat depan gue ya gue udah benci banget mau gue ambil pisau kayak mau gue tusuk gitu loh jadi lebih baik saya tidak bertemu sama dia ketimbang kalau gak saya pukul dia saya melakukan hal-hal yang mungkin di luar kendali korban ini gitu loh itu itu bentuk traumanya begitu ya betul Bang Reza mungkin bisa tadi tadi sedikit juga sudah terungkap bagaimana para terdakwa ini dalam memberikan kesaksiannya kalau Bang Martin tadi menyebutkan sangat berbeda tampaknya terstruktur sama-sama terstruktur tapi ada terstruktur karena memahami dan mengetahui dan dan menyatakan sebenar-benarnya dengan terstruktur karena mencoba memikirkan jawaban yang benar dan menghindari jawaban yang salah apakah Anda melihat hal ini dalam kesaksian yang sudah berlangsung dalam beberapa sidang terakhir ini ya memang ada perbedaan yang kontras yang tajam antara Richard Eleazar dengan terdakwa-terdakwa lain terutama dalam ini yang kita berbicara adalah Putri Chandrawati ketika memberikan keterangan ke depan Majlis Hakim karena itulah untuk kesekian kalinya saya tandaskan bahwa psikologi forensik itu menganggap betapapun keterangan saksi itu anggaplah penting dan kita menghabiskan banyak waktu untuk menggali menganalisis keterangan dari para saksi dan juga pengakuan dari terdakwa tetapi psikologi forensik meyakini pula bahwa barang yang sama sesungguhnya adalah barang yang ringkih ringkih dalam pengertian rentan mengalami fragmentasi rentan mengalami distorsi akibat faktor alami maupun akibat manipulasi nah mari kita sekali lagi kita pasti berani berasumsi setiap orang yang bersidang pasti punya siasat untuk lolos dari jerat pidana atas dasar itu beralasan bagi kita untuk juga menerus syawasangka bahwa proses kelupaan atau terdakwa yang mengklaim tidak tahu keterangan-keterangan yang terkesan terfragmentasi dan terdistorsi itu adalah hasil fabrikasi hasil manipulasi alih-alih kita berempati justru kita semakin khawatir bahwa terdakwa yang memperagakan rekayasa atau manipulasi ingatan sedikit lupa yang keterangannya berbelit-belit ke kanan dan ke kiri itu justru akan semakin dicatat oleh majelis hakim sebagai wujud sikap tidak kooperatif terhadap proses persidangan terhadap proses pengukapan kebenaran ini jadi silahkan adalah saya khawatir pemberatan sanksi jadi silahkan saja menyampaikan apa yang dipercaya perlu didengar di dalam sidang terdakwa tidak disumpah secara vulgar kita bisa maknai berarti terdakwa boleh berdusta silahkan makanya majelis hakim mengatakan silahkan saudara mau berkata apa silahkan itu keterangan saudara tapi majelis hakim yang akan menilai nanda mau membual mau menghayal mau berimajinasi apapun silahkan tapi proses pembuktian ada keterangan-keterangan saksi lainnya itu yang akan meneguhkan keyakinan majelis hakim nantinya ketika membuat putusan jadi pastinya bahwa jangan merasa tidak ada akibat dari apa yang disampaikan ya maaf baik terima kasih Bang Reza Bang Martin terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini kita akan ikuti terus bagaimana kelanjutan dari sidang yang masih berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan terima kasih sekali lagi Bang Martin dan Bang Reza selamat saat terima kasih terima kasih Bang Martin terima kasih Bang Reza